Setahun terakhir, pemadam kebakaran Kabupaten Tuban, Jawa Timur telah menangkap lebih dari 100 ekor ular di pemukiman warga. Informasinya kami rangkum dengan wanita di Makassar yang membuat laporan palsu suami hilang dalam kilas peristiwa. Seorang wanita di kota Makassar, Selawesi Selatan, ditangkap polisi lantaran melakukan laporan palsu ke polisi. Ia mengaku kehilangan suaminya dan membuat kabar hoax terkait dirinya ditertawakan polisi saat melapor di Mapolsek Biringkanaya. Menurut Kasihumas Polres Tabes Makassar, pernyataan pelapor yang menyebut bahwa saat dirinya melapor sempat ditertawakan polisi juga hoax. Pelaku melakukan hal itu agar viral dan polisi mencari kekasih hatinya tersebut. Dari hasil interogasi, ternyata pasangan ini bukan bersatu suami istri, melainkan hanya pacaran. Ular berukuran besar masih sering ditemukan di kawasan permukiman di Kabupaten Tuban. Kemunculan hewan melata jenis kobra dan piton tersebut meresahkan warga. Ular-ular dengan panjang 2 sampai 5 meter ini juga kerap mangsa ternak milik warga. Bahkan, ada ular yang ditemukan bersarang dan berkembang biak di dalam rumah. Setahun terakhir, petugas Damkar setempat telah menangkap 111 ekor ular di permukiman. Ular diduga masuk ke permukiman karena terbawa banjir bandang dari habitatnya di kawasan hutan jati. Kemunculan tanah berasap dan lumpur mendidih mengebohkan warga dusun Ketah Demung, Situ Bondo, Rabu Pagi. Peristiwa ini terekam kamera amatir warga. Lokasi yang tepat di bawah tiang listrik PLN membuat petugas PLN memeriksa sumber asap. Saat diperiksa, terdapat aliran kabel listrik yang mengelupas sehingga terjadi korsleting di dalam tanah. Pihak PLN pun akhirnya memotong kabel yang menjadi sumber kemunculan asap. Peristiwa ini diakui petugas sering terjadi jika musim hujan turun dan sekitar tiang PLN yang tergenang air.